D.D. Suryadi resmi ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bank Perekonomian Rakyat atau BPE Serang periode tahun 2023 sampai tahun 2028. Hal tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Serang, Rabu 27 Desember tahun 2023. Diketahui D.D. Suryadi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT BPR Serang, ia menjadi satu-satunya calon yang lolos dan memenuhi syarat dalam proses pelaksanaan Open Binding Jabatan Direktur Utama BPR Serang. Bupati Serang Ratu Tatu Kasana mengatakan dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Serang, terdapat empat keputusan yang lahir, salah satunya ialah pengangkatan Direktur Utama PT BPR Serang. Selain pengangkatan D.D.D. sebagai Direktur Utama, pihaknya juga menetapkan keputusan lainnya yaitu pemberhentian D.D.D. sebagai Direktur Kepatutan dan meminta agar segera dilakukan pengisian jabatan untuk posisi tersebut. Menurutnya, sebagai orang internal BPR Serang, D.D.D. tentunya mengetahui banyak hal terkait BPR Serang terutama tentang kelemahan dari BPR Serang, untuk itu ia meminta agar D.D.D. dapat melakukan perbaikan-perbaikan. Ia pun berharap agar BPR Serang dapat segera menerapkan digitalisasi untuk pelayanan di BPR Serang, guna dapat mempercepat dan memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain rapat kecil pemegang saham luar biasa, saya mewakili Pemindah Kabupaten Serang selaku pemegang saham dan juga dari Provinsi Bantan selaku pemegang saham. Tadi dalam rapat ter-UPS luar biasa, ada empat hal yang diputuskan yaitu berkaitan dengan pengangkatan Direktur Utama BPR berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP daris datar 26, daris miring K.O.11, daris miring 2023 itu sebagai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai Direktur Utama yaitu Saudara Dadi Suryadi, masa jabatan Desember 2023 sampai Desember 2008. Kemudian yang berikutnya pemberhentian Direktur Kepatuhan Umum dan SDM Terus yang ketiganya perubahan anggaran dasar Pasal 13. Kemudian yang keempatnya pendelegasian seleksi pengisian jabatan Direktur Kepatuhan Umum dan SDM. Jadi secepatnya untuk Direktur Kepatuhan Umum dan SDM ini segera diadakan seleksi supaya tidak ada kekosongan yang lama. Harapannya tentunya ada kinerja yang lebih baik lagi karena pada hari ini kan sebetulnya dari internal ya kami berharap selaku pemegang saham berharap beliau sudah tahu tentang seluk-beluk BPR jadi sudah tahu di sebelah mana masih ada kelemahan, masih ada kekurangan dan untuk kelemahan atau kekurangan ini segera diperbaiki kemudian segera ditingkatkan kinerjanya jadi konsolidasi internal ini harus secepatnya dilakukan oleh Direktur Utama untuk menyampaikan ke bawah tentang kinerja perbaikan kinerja atau peningkatan kinerja karena ini pelayanan terhadap masyarakat ya harus cepat, harus tepat dan tadi saya juga disambutan saya menyampaikan BPR ini harus segera mengoptimalkan penggunaan IEP karena sekarang ini pelayanan publik semuanya sudah dengan IEP jadi supaya tadi kecepatan, ketepatan dan kekuasan pelayanan terhadap masyarakat bisa dilakukan berharap dividen juga bisa naik tentunya harapan dividen naik ini ada upaya yang harus dilakukan oleh Direktur Utama dan Jajaran tadi untuk memperluas para nasabahnya untuk meningkatkan keuntungan itu pasti tentunya harus dari keprofesionalan pekerjanya jajaran direksi dan seluruh jajaran pegawai di BPN 3, 2, 1